Terima kasih Oh sekali lagi, selamat pagi Pagi Sugeng Injeng Oke, saya terakhir ke sini tahun 1987 Lama sekali, adik-adik belum lahir ya Belum lahir ya Jadi saya tadi diputar-putarkan oleh Pak Driver ke kampus biru Dulu saya tuh masuk sini tuh Apa namanya Kan saya dari Gogor, walaupun saya lahir di sini Jadi saya karena nonton itu loh Kampus biru itu loh, siapa Roy Martin ya Lagi itu Ya, terjadi tertarik masuk sini gitu Terus masuk jurusan tanah tertarik karena seneng camping Jadi dulu gak tau kalau masuk jurusan tanah tuh Oh, begini, begitu, begini, begitu Ya, oke Ini Maunya ngomong pakai bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Atau bahasa Jawa Atau campur Campur Campur-campur apa nih Campur-campur Bahasa Jaksol Bahasa Jaksol, Jakarta Selatan Campur-campur, oke Oke Oke, sebelum saya meneruskan presentasi saya Saya mau tanya Adik-adik ini semester berapa? Oke Semester lima Siapa yang semester lima? Oke Semester lima Semester empat? Oh Oh, semester lima Oke Kemudian jurusan tanah? Jurusan tanah Oke Jurusan hamad penyakit tanaman Proteksi tanaman Uh, that's a lot Tahu gak Tanah sama HPT itu erat loh Hubungannya loh Kalau di Amerika Kita masuk ke agronomi Terus semuanya Jadi gak ada Kita masanya gak ada yang jurusan tanah sendiri HPT Kita gabung agronomi Oke Ya Kemudian Jurusan apa lagi? Sosial ekonomi Sosial ekonomi ya Disana kita gak Gak ada jurusan yang sosial ekonomi Nyebutnya Tapi Agribusiness Kita bilangnya agribusiness Just Just the term Oke Just the term But we learn Sosial ekonomi But the name is More kind of Agribusiness Because we have to have that Agribusiness You know Agribusiness Oke Tapi sama Filosofinya sama Sosial ekonomi Kemudian ada mahasiswa Paskanya Tadi katanya Ada? Gak ada kan? Ada Ada dari Paska Oke Paskanya apa mbak mas? Ilmu tanah Masnya sama juga Ilmu tanah Ya Geografi Ilmu tanah Yang lainnya ilmu tanah semua Oh geografi juga Oh terima kasih Sudah datang kesini Menyempatkan waktunya Di tengah-tengah Kesibukan Ya Hari kesibukan Terima kasih sekali Dan saya juga terima kasih Kepada Fakultas Pertanian Yang telah mengundang saya Jadi kalau gak Seperti ini Saya kan gak Gak bisa hadir Disini Saya senang sekali Di Jogja ini Pangling Kami menyenangkan Oke So Sekarang saya sudah tahu Backgroundnya adik-adik sekalian At least dari Segi semester Dan bidang ilmu Sekarang saya akan Apa ya Berbagi Actually ya Berbagi Jadi dua Presentasi saya itu Akan dibagi dua Yang pertama Saya akan Berbagi tentang Apa sebetulnya Agriculture 4.0 Adik-adik sekalian Apakah Ada yang sudah familiar What it's mean by Agriculture 4.0 Siapa yang mau share Ada Oke belum Oke gak apa-apa Justru itu Datang kesini Makanya Kalau udah tahu Enggak usah datang kesini Ya kan Oke Jadi Oke sebelum itu Saya tadi dikasih Clicker sama Pak Ipi Oh ini clicker saya Belum dah kerjaan ya Oke Jadi sebelum Oke sebelum saya Meneruskan presentasi ini Saya mau cerita dulu ya Jadi Saya tinggalnya ini Di Kentaki ini Dari sini Oke Di sini Oke Ini seluruh Amerika Seperti ini Perjalanan saya Sampai Jakarta itu Memakan waktu 22 jam Flight ya 22 jam itu Di pesawatnya Belum nanti Transitnya Jadi totalnya Sekitar 24 jam Sampai 26 jam lah ya Kemudian Saya itu Akan kehilangan Satu hari Kalau saya Dari Amerika Datang Ke Indonesia Tetapi kalau Dari Indonesia Ke Amerika Saya tambah lagi Sehari Jadi impas 0 Balance Oke Jadi itu Jadi saya berangkat Tanggal 31 Agustus Sampai sini Tanggal 2 Kalau saya berangkat Tanggal 2 Kemudian Besok saya Tanggal 15 Insya Allah Berangkat ke Amerika Sampai sana juga Tanggal 15 Jadi saya Impas lah Jadi kayak Pak Ipi Waktu itu pulang pergi Impas waktunya Tidak berhutang Oke Kentaki Kentaki terkenal Dengan apanya Ayamnya Ayamnya Ya betul Ayamnya Kentaki Raci Tapi ada satu lagi Yang juga terkenal Yaitu Kudanya Derby Jadi Kudanya besar-besar Dan itu untuk Derby Untuk orang Biasanya Yang senang berkuda Itu yang memang Betul-betul Sudah kelebihan Uang banyak sekali Dan tiap tahun Dilakukan di Louisville Namanya Ibu Kota Kentaki Untuk kuda derby Kalau adik-adik sekarang Suka nonton Film Lama Woman in Red Itu ada adegan Derby-nya Oke Jelas gak ya Ke belakang Mbak Mas Oke Ya jadi Ini yang namanya What is era 4.0 Jadi sebelum kita Melangkah ke Agriculture 4.0 Itu Ada yang disebut Era 4.0 Itu era Innovation Society So Di dalam society Kita tuh Ada inovasi-inovasi Baru Sebagai contohnya Misalnya ada Pekerjaan-pekerjaan Atau Job-job In the field Job-job pada saat ini Yang dulu itu Gak pernah ada Zaman saya dulu Zaman Pak Ipi dulu Belum pernah ada Sudah ada Sekarang ini ada Kemudian Kalau Ini Kemudian ini Kalau 20 Abad Abad ke-20 Ini adalah Bilangnya adalah Knowledge Economy Kemudian sebelumnya 19 century Itu industrial And economy Nah disini ini 21 century Atau abad ke-21 Itu adalah Innovation Society Banyak sekali Inovasi-inovasi Yang terjadi Dan dunia itu Melangkah begitu cepatnya Kadang-kadang Sampai kita itu Gak bisa Apa ya Gak bisa Kayak Menutup mata sebentar Itu gak bisa Jadi harus Ngeliat terus Apalagi adik-adik Sekarang ini kan Gak bisa bebas dari Cellphone kan Bener gak Mas punya cellphone kan ya mas Smartphone juga kan Semuanya punya Siapa yang pakai smartphone Semuanya kan ya Nah iya Sudah gak punya pilihan lagi Oke Kemudian Ini Kita itu akan Menuju New Sociality 5.0 Oke Nah itu Kalau sudah Society 5.0 Itu Semuanya sudah Sangat-sangat Terpadu Dan cepat Nah Kemudian Disini Kita tadi di era ini Semuanya masih Informasi-informasi-informasi Kita gather Semuanya Kemudian Kita harus Dengan teknologi Dan dengan education Yang kita punya Kita akan Menyambut Era 5.0 Oke Kemudian disini Diceritakan juga Bahwa Era 2.0 Ajalah Agriculture Itu Lama sekali 19th century Kemudian ini 3.0 Ya 20 century Ini Industrial society Kemudian ini Long time ago Lama-lama sekali Dulu Oke Nah 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 ini Tanda-tanda Kaitannya dengan Era point 4.0 Itu adalah Ini 2000 Bagi 2015 Plus Dan 2030 Plus Jadi ini Industrinya Ini digital Ekosistemnya Mau tidak Mau Suka atau tidak Kita harus menghadapi Era digital Ini Jadi kalau ada Orang-orang yang bilang Uh aku gak suka Ini pakai Apa namanya Yang banyak-banyak Teknologi ini Yang gak bisa survive Oke Akan semakin Tertinggal Nah Kemudian disini Kita lihat Semuanya serba digital Kemudian disini Industri Semuanya Virtualisasi Dan fleksibilitas Disitu yang paling penting Di tahun 2030 Plus Which is Eranya adik-adik Sekalian Oke Generasi muda Sekarang Nah Sekarang Bagaimana dengan Kaitan dengan kehidupan kita Sehari-hari Di era Forbenzero Yang Otomatis Dikelilingi oleh Berbagai hal ini Kita lari Kita sudah Konsen terhadap Kesehatan Kita lari pagi Kita lari sore Kita olahraga Kita ke gym Pokoknya Konsen sekali Makanan juga harus sehat Kita konsen terhadap Kesehatan Kemudian kita Ini Memakai Ini Semuanya Kemudian ini Kita pakai cloud Nah ini lingkungan kita Sudah dihadapkan pada Kondisi seperti ini Kemudian Kita education All of us here To get the education I mean you know You get the education We all The professor Here We also Teach but also Learn everyday from you And all the environment Nah Kemudian Ini Agriculture Juga bagian dari Kita Karena apa Karena Mau gak mau Kita harus makan Oke Tahun 2050 Nanti Penduduk kita 9 billion Dari mana itu Makanan akan dapat Oke Jadi Agriculture Sangat penting Jadi Dalam Filosofi saya Kalau Adik-adik sekalian ini Study di agriculture Itu akan selalu Dapat job Dimanapun Karena apa Karena kita itu Masih butuh Makanan Dan industri makanan Fiber Fuel Itu akan selalu Berkembang Sampai Kapanpun Jadi Tidak ada alasan Tidak ada pekerjaan Kemudian Industri Nah Kita gak bisa Hanya Agriculture Yang hanya Memproduksi Tidak bisa Tidak bisa lagi Tidak cocok lagi Zaman saya dulu Mungkin masih bisa ya Sekarang gak bisa Kita harus sampai Ke industri nya Ke proses nya Kemudian bagaimana Competitiveness nya Dengan dunia lain Jadi kita lihat Nanti coba Data-datanya Oke Nah ini yang Definisi nya Saya tidak akan Membacakan ini Tapi saya akan Bikin summary In bahasa Jadi Sebetulnya Kalau ada yang Tanya Apa sebetulnya Agriculture 4.0 Itu hanya Definisinya itu Sebagai Istilah terbaru Dari precision Agriculture Atau kalau Dalam bahasa Indonesia Pertanian Presisi Pertanian Ada istilah itu ya Presisi Pertanian Nah itu Jadi Arahnya itu Kesana Jadi sistem Pertanian itu Sudah Sudah Mengakomodir Teknologi Yang cukup Tinggi Jadi Disini Intinya Membawa Teknologi Sampai Ketingkat Farming Sistem Ketingkat Sistem Pertaniannya Kemudian Beberapa Tantangannya Adalah Kita Tidak hanya Memproduksi Makanan Tapi juga Fiber Juga Bifle Kemudian Kita Menggunakan Sedikit Lahan Disini Karena kan Populasi Makin banyak Lahannya Makin sedikit Yang untuk Agriculture Jadi kita Harus Smart Kemudian Kita Juga Harus Sustainable Lestari Sistem Pertaniannya Lestari Dengan Biaya Yang Cukup Terjangkau Nah Kemudian Bagaimana Kuncinya Karena disini Kita harus Membuat Alat-alat Yang Bisa Mengukur Keputusan Keputusan Dan Input Nah Ini Adik-adik Yang dari Sosek Ini ya Kaitannya Dengan Itu Jadi Dulu Zaman Saya Kalau Imut Nah Ya Studinya Emut Tanah Aja Nggak Mikir Sosek Nggak Mikir HPT Pokoknya Tanah Sekarang Nggak Bisa lagi Maaf Ya Nggak Bisa Kayak Gitu You have To open Your mind Oke And 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 Will Tell you Later Kenapa Begitu Kemudian Kita Harus Meng-create Highly Educated People Nah Nanti In the future Ini Kita Harus Punya Highly Educated People Yang Bisa Memanfaatkan Menggunakan Teknologi Kemudian Juga Menganalisa Hasil-hasilnya Dan Selanjutnya Juga Membuat Keputusan-keputusan Tentang Agronomis Yang Ada Di Sistem Pertanian Yang Bersangkutan Misalnya Kalau Adik-adik Sekalian Bekerja Di Oil Pump Plantation Ya Atau Rubber Plantation Nah Adik-adik Sekalian Itu Tidak Tidak Bisa Hanya Aku Hanya Orang Irmu Tanah Aku Hanya Study Tanah Aja No You Can Do That Juga Harus Bisa Menguasai Bidang Yang Lain Budidayanya HPT Sosek Walaupun Sedikit Sedikit Tapi Jadi Eranya Era Integrated Bukan Era Spesifikasi Itu Nah Ini Sekarang Kita Sebut Sebagai The Future Of Agriculture Jadi The Future Of Agriculture Kita Adalah Seperti Ini Kita Kalau Perlu Misalnya Saya Punya Farm Di Di Mana Enaknya Di 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 Sleman Oke Di Sleman Nah Saya Punya Lahan Di Sleman Kemudian Saya Suka Travelling Jadi Saya Tidak Perlu Hadir Atau Melakukan Apa Istilahnya Bertahami Langsung Di Lahan Tersebut Saya Bisa Mengontrol Lewat Smartphone Oh Ini Apa Namanya Kekurangan Nitrogen Oh Tinggal Pus Datanya Masukkan Data Oh Butuh Sekian Nitrogen Kemudian Telepon Atau WA Dengan Asisten Yang Ada Di Kebun Kemudian Dilakukan Pemberian Nitrogen Tersebut Jadi Istilahnya Kita tuh Sebagai farmer Atau sebagai produser Itu kita bisa Membawa Hanya Cellphone Saja Untuk Memonitor Kegiatan Pertanian Yang kita Lakukan Itu Kemudian Kita Lihat Disini Ini Contoh Memonitor Jadi Ini Dia bisa Memonitor Ini Ini Kondisi Di Lapangan Dari Mana Saja Jadi Tidak Harus Ada Di Tempat Itu Jadi Walaupun Misalnya Saya Kerjanya Di Amerika Serikat Tapi Sebetulnya Saya Bisa Bisa Ngajar Adik-adik Sekalian Yang Disini Karena Apa Kita Bisa Lewat Skype Lewat Canvas Lewat Apa Sosial Media Kita Bisa Saling Berinteraksi Jadi Dunia Ini Tidak Ada Batasnya Lagi Untuk Era 4.0 Nah Kemudian Disini Challengesnya Lagi Adalah Ini Tidak Hanya Dari Kita Saja Kita Mungkin Aktif Ya Karena Kita Di Dunia Akademik Tapi Memerlukan Kerjasama Antara Government Investor Dan Pihak Pihak Yang Memiliki Teknologi Pertanian Yang Cukup Canggih Saat Ini PR Adik-adik Sekalian Untuk Indonesia Jadi Bagaimana Untuk Menciptakan Sistem Pertanian Yang Kolaboratif Dan Juga Smart Tidak Hanya Menggunakan Fisik Tetapi Juga Menggunakan Ini Sehingga Bisa Produksinya Dan Juga Kedepannya Tetap Sustainable Kemudian Untuk Masa-masa Yang Akan Datang Kita Tidak Akan Tergantung Pada Water Fertilizer Pestiside Yang Disebarkan Secara Merata Di Suatu Lahan Kalau Dulu Zaman Saya Dulu Zaman Pak Ipi Dulu Saya Tidak Tau Cuman Yang Bu Ainun Saya Tidak Tau Itu Oh Ini Lahan Ini Butuhnya 100 kg Nitrogen Atau Urea Per Hektar Ya Semuanya Seluruh Lahan Di Daerah Itu Segitu Dosisnya Sekarang Tidak Bisa Lagi Jadi Kita Harus Site Specific Supaya Apa Supaya Kita Lingkungan Kita Juga Tidak Tercembar Dan Kita Juga Tidak Barus Barus Uang Jadi Seperti Misalnya Ini Purah-purah Ini Lahan Pertanian Kita Ngukur pH Disini Misalnya 5.0 Disini 5.5 Kemudian Di Pojok Sana 4.5 Kemudian Disana Mungkin 6 Disana Mungkin 3.8 Nah Itu kan Berbeda Jadi How much Lime Organic Matter Yang Mau kita Berikan Pada Lahan Lime Tersebut Berbeda Dengan Adanya Precision Agriculture Itu Bisa Diterapkan Nah Kalau Di Amerika Pertanian Dan Juga Eropa Precision Agriculture Itu Sudah Diajarkan Sebagai Mata Kuliah Wajib Harus Karena Setiap Graduate Yang Mau Melamar Pekerjaan Itu Rata-rata Salah-salahnya Pernah Mengambil Precision Agriculture Oke Dua Kelas Kelas Introduction And Advance Karena Semua Perusahaan Membutuhkan Apa Namanya Graduate Yang Tahu Tentang Precision Agriculture We Have No Choice Kita Ini Maju Dengan Kesat Progresnya Cepat Sekali Apalagi Nanti Nanti Kalau Adik-adik Sudah 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 Ngambil Mata Precision Agriculture Itu Menyenangkan Sekali Kemudian Challenges Global Apa Namanya Tantangan Global Apa Lagi Itu Yang Tadi Saya Sudah Ceritakan 9 Billion People In 2050 Nah Disini Kita Lihat Bahwa Dulu Harus Ada Kemudian Kalau kita Menghadapi Challenges Dengan Billions Itu Tidak Hanya Food Tapi Feed Fiber And Fuel So 4 F Kalau Dulu Kan Ada Zaman Dulu Ada Sinetron FC Apa Itu Zaman Dulu Itu Ini Ada Empat Nah Ini Problematik Di Dunia Ini Dari Climate Change Land Constraint Saya Pikir Adik-adik Sekalian Sudah Familiar Dengan Hal-hal Ini Seperti Yang Mungkin Diajarkan Oleh Bapak Ibu Dosen Di Disini Nah Yang Jelas Di Agriculture 4.0 Itu Ini Merupakan Tantangan Yang Mau Tidak Mau Kita Hadapi Jadi Orang Mulai Konser Lagi Tidak Hanya Pada Produksi Makanya Tidak Aku Mau Makan Lima Porsi Atau Dua Porsi Tapi Ini Makan Ini Sehat Enggak Ya Kalau Misalnya Enggak Sehat Aku Enggak Mau Makan Ya Adik-adik Sekalian Kan Sangat Konser Dengan Kesehatan Kan Jadi Tiap Hari Oh Enggak Besok Aku Makan Sayanya Lebih Banyak Jadi Kalau Dibandingin Zaman Saya Dulu Oh Enggak Waktu Saya Di Amerika Tahun 88 Dulu Itu Setiap Setiap Kampus Di Amerika Itu Jarang Sekali Saya Lihat Mahasiswa Atau Dosen Itu Minum Air Putih Minumnya Itu Coca Cola Fanta Sprite Pokoknya Itu Semuanya Di Meja-meja Kuliah Tapi Setelah Saya Kuliah Di Setelah Saya Bekerja Tahun 2000 Itu Rata-rata Di mana-mana Water 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 Semuanya Water Jadi Beda Jadi Orang Sudah Mulai Konsen Kemudian Di mana-mana Di hotel Ada gym Ada kolam Renang Itu Sudah Merupakan Pertanda Era 4.0 Bahwa People Yang tinggal Di hotel Tersebut Atau Yang membuat Hotel Sudah Konsen Dengan Hal-hal Yang Berbau Kesehatan Tidak Hanya Enaknya Tidur Di hotel Kemudian Ini Saya Berbagi Tentang Jadi Kebutuhan Meat Daging Itu Meningkat Dengan Drastis Pada Tahun 2050 Dan Ini Drastisnya Kelihatan Di sini Nah Sebetulnya Kalau Saya Bisa Samerikan Atau Apa Namanya Sarikan Hari Ini Saat Ini Itu Yang Kita Perlukan Adalah Memberi You know Feed The growing Population Tetapi Tidak Hanya Dari Segi Production Atau Oh Harus Banyak Tetapi Kita Harus Memproduksi Makanan Yang Safe Yang Safe Dan Juga Tidak Hanya Untuk Kita Tetapi Untuk Lingkungan Kita Jadi Safety Itu Penting Sekali Jadi Kalau Dulu Saya Dulu Atau SD Jajan Di tempat Yang Jajan Yang Murah-murah Meriah Di depan Sekolah Itu Oh Senang Sekali Kan Murah Dibanding Misalnya Di Warung Itu Tapi Sekarang Setelah Saya Berpikir Balik Ya Ampun Aku dulu Jorok Banget Ya Anu Beli Makanan Di tempat Gitu Gitu Kan Gak Sehat Pantesan Aku Dulu Suka Sakit Perut Ya Jadi Sekarang Saya Pikir Di Generasi Muda Sudah Tidak Seperti Itu Lagi Nah Kemudian Nah Sayangnya Ini Ini PRnya Adik-adik Jadi In the future Itu Kita tuh Problemnya Adalah Big data Karena Adik-adik Sekalian Itu Menggunakan Precision Agriculture Sebelum Menjadi Precision Agriculture Indonesia Ini Harus Punya Data 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 Tanah Yang Lengkap Dari Misalnya Gunung Kidul Dari Malang Dari Surabaya Itu Lengkap Detail Mappingnya Nah Saya Tidak Tau Apakah Ini Sudah Lengkap Atau Belum Kalau Belum Itu Harus Dilengkapi Supaya Precision Agriculture Lebih Mantap Kemudian Tantangannya Lagi Ternyata Di Dunia Ini 3.5 Billion People Itu Tidak Punya Akses Terhadap Internet Kemudian Juga Bagaimana Kita Bekerja Itu Dipengaruhi Oleh Smartphone Tadi Adik-adik Saya Mau Tanya Ini Kalau Lagi Kuliah Peraturannya Gimana Di UGM Tentang Penggunaan Cellphone Gimana Tergantung Dosen Beri Contoh Jadi Kira-kira Peraturannya Gimana Ada Dosen Yang Memperbolehkan Internet Tapi Penggunaannya Itu Buat Apa Namanya Tapi Ada Juga Yang Berbenar Cellphone Ada Yang Lain Ada Yang Yang Berbeda Dari Mbak Sapa Mbak Femi Ada Oh Kalau Di Klas Saya Saya Bila Gini Oke Boleh Pakai Cellphone Tetapi Kalau Ring Nggak Sengaja Ngering Ngering Atau Memakai Tapi Bukan Untuk Kebutuhan Pelajaran Itu Mas Saya Harus Menyanyi Mereka Takut Terus Nggak Bawa Cellphone Atau Disumputin Cellphone Oke Tapi Saya Kadang Kadang Juga Bilang Sama Mahasiswa Saya Untuk Membawa Cellphone Karena Saya Tanya Misalnya Coba Cari Berapa Organic Meter Level Di Ketaki Di tanah Ketaki Itu berapa Mereka Sibuk Menyari Nggak Ketemu Jadi Saya Punya Pertanyaan Yang Google Nggak Bisa Menjawab Nah Itu Kalau Jadi Dosen Harus Pinter Pinter Kayak Gitu Jadi Cari Pertanyaan Yang Nggak Bisa Di Google Karena Makanya Itu Karena Kalian Nggak Bisa Menemukan Jawabannya Harus Ngambil Kelas Ilmu Tanah Di Profesor Iin Oke Nah Itu Terus Saya Juga Senang Karena Kalau Ada yang Nyanyi Telat Saya Berharap Aduh Mudah 5 menit Ada yang Telat Biar Ada yang Nyanyi Nah Itu Saya Kan Rumahnya Kan Deket Tempat Penyanyi Nashville Jadi Ada Saya Punya Mahasiswa Yang Memang Penyanyi Profesional Penyanyi Jadi Girls Apa Namanya Para Mahasiswi Itu Bilangin Sama Dia Itu Suruh Telat Datangnya Saya Bilang Eh Itu Mahasiswa Di sana Favorit Itu Pengen Kamu Datangnya Telat Supaya Kamu Oh Nggak Apa Saya Telat 5 menit Ya Prof Oke Nanti Dia Nyanyikan Suaranya Bagus Jadi Saya Kelaskan Dari Pagi Sampai Suruh Jadi Kalau Dipakai Bu Aynon Ya Ide Nyanyi Jadi Telat Juga Nyanyi Termasuk Dosennya Kalau Saya Misalnya Saya Bawa Cellphone Terus Ring Itu Saya Harus Nyanyi Juga Jadi Fair Nggak Hanya Mahasiswanya Kan Era 4.0 Nanti Saya Cerita Kenapa Harus Begitu Oke Jadi Nature Bomb Itu Berbeda Anak-anak Sekarang Itu Cellphone Sudah Biasa Oke Dan Ini Penggunaan Digital Technology Sudah Biasa Kemudian Data Revolution Mau Nggak Mau Kita Akan Memasuki Era Data Revolution Which Is Era 4.0 Oke Nah Sekarang Di Higher Education Kita Semua Di Higher Education Ini Di Universitas Kita Menghadapi Kendala Seperti Ini Saya Akan Memberi Summary Dari Each Of Them Jadi Student Interest Kurikulum Pedagogi Sekarang Eranya Under Graded Student Bagaimana Kemudian Leadership Leadership Yang ada Di Akademia Itu Bagaimana Oke Nggak usah Dibaca Semuanya Saya Ini Nanti Ini Akan Available Saya akan Kirimkan Ke Pak Ibi Atau Memang Sudah Di Pak Ibi Atau Bu Ainun Jadi Bisa Bisa Dikopi Gak Apa-apa Oke Jadi Intinya Student Interest Disini Adalah Background Itu Berbeda Sekarang Saya Mau Berasal dari Kota Dari Kota Angkat tinggi-tinggi Dari Kota Tinggalnya Di Kota Dibesarkan Di Kota Tinggi 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 Jadi Saya Bisa Lihat How Many Percent Of You Oke Dibesarkan Di Desa Di Desa Dibesarkan Di Desa Oke Good Oke Oke Bagus Sekali Jadi Bu Ainun Ini Bagus Karena Backgroundnya Jadi Rata-rata Dari Adik-adik Sekalian Sudah Ini Ya Punya Apa Namanya Punya Bedron Dari Agriculture Ya Lihat Orang Tua Aman Bagus Nah Di Dunia Ini Ada Trend Bahwa Ini Di UGM Ya Kalau Di Waktu Saya Di Sumatera Itu Kebanyakan Mereka Dari Kota Majia Jadi Mereka Tidak Tahu Cara Bertani Di Amerika Itu Kalau Yang Di Kota Mereka Tidak Tahu Kalau Susu Itu Asalnya Dari Sapi Mereka Tidak Tahu Mereka Tahu Susunya Itu Dari Kerdus Iya Itu Itu Yang Dari Kota Tapi Kalau Di Indonesia Kotanya Kota Kota Yang Bersentuhan Dengan Desa Desa Kemudian Ada Farmer Markle Di Amerika Tidak Jadi Jadi Itu Bedanya Nah Ini Perbedaan Interes Dari Dari Adik-adik Sekalian Ini Akan Mempengaruhi Future Agriculture 4.0 Misalnya Ada Yang Dari Kota Kemudian Tidak Punya Background Background Pertanian Masuk Ke Universitas Itu Hanya Oh Aku Harus Masuk UGM Ini Kalau Aku Tidak Masuk UGM Nanti Mamaku Sama Papaku Sedih Jadi Aku Masuk Aja Jadi Nanti Itu Kalau Lulus Dia Bekerja Pun Tidak Akan Bahagia Karena Ketika Masuk Ke Universitas Itu Bukan Kehendak Sendiri Jadi Ini Tantangan Tantangan Kita Semua Tapi Saya Kagum Di Adik-adik Semuanya Punya Background Pertanian Jadi Tidak Ada Masalah Tapi Di Negara Lain Tidak Seperti Itu Kemudian Kurikulum Nah Ini Dia Saya Mau Bagi Kurikulum Disini Dan Di Amerika Serikat Boleh Dikoreksi Kalau Nanti Tidak Setuju Jadi Di Amerika Serikat Kita Kurikulum Berdasarkan Disipline Base Atau Professional Major Kemudian Kurikulum Itu Dinamis Sekali Kita Tidak 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 Akademia Itu Harus Selalu Memperbaiki Kurikulum Agar Para Graduates Nanti Akan Punya Job Oke Job Itu Selalu Tersedia Di Sana Jadi Kompetitif Jadi Kalau Kurikulum Masih Misalnya Saya Ngajar Masih Pakai Catetan Saya Yang Yang Lalu Wah Sudah Tidak Musim Lagi Kemudian Itu Jadi Itu Bedanya Kemudian Problemnya Adalah Disini Di Negara Berkembang Itu Adalah Textbook Kalau Kurikulumnya Berbeda Textbooknya Kan Berbeda Adik-adik Jadi Mahal Kuliahnya Betul Enggak Kemudian Lacknya Juga Jadi Mahal Semuanya Jadi Pergantian Kurikulum Itu Tidak Mudah Jadi Tidak Hanya Masalah Ganti Nomor Atau Ganti Matablet Tapi Apa Namanya Akibat Yang lainnya Itu Cukup Cukup Banyak Jadi Kadang-kadang Di Negara Berkembang Itu Pergantian Kurikulum Sangat Lambat Dibandingkan Negara Negara Maju Kemudian Juga Tidak Match Antara Jumlah Fakulti Atau Jumlah Dosen Dengan Mahasiswanya Saya Mendengar Dari Pak Ipi Tadi Oh Sekarang Jumlah Dosen Yang Di Ilmu Tanah Berkurang Banyak Dibandingkan Waktu Itu Jadi Kita Ngajarnya Double-Double Banyak-banyak Seperti Itu Ini Problematik Di Negara-negara Berkembang Dan Juga Di Tempat Saya Jadi Human Resources Kurang Makanya Ini Sebenarnya Opportunity Untuk Adik-adik Sekalian Jadi Kedepannya Berpikir Global Tapi Juga Act Local Nanti Saya Cerita Itu Jadi Ada Ada Peluang Untuk Kedepannya Kemudian Ini Pedagogi Mungkin Adik-adik Sekalian Belum Familiar Mungkin Mbak-mbak Yang Mas-mas Dari Yang S2 Tetapi Ini Saya Akan Bercerita Sedikit Eranya Saya Dulu Jadi Dulu Di Jaman Saya Dulu Ketika Studi Di Pertanian Itu Adalah Kita Itu Latihan Bagaimana Bertanam Jagung Bagaimana Bertanam Skedele Sekalian Masih Begitu Masih Nah Oke Bagus Itu Oke Nah Cuma Ini Kita Bilang Style 1960s Jadi Itu Masih 1960s Oke Praktikum Pemumpukan Yang Tradisional Itu Era 1960s Nah Sekarang Itu Mahasiswa Agriculture Selain Tau Bagaimana Praktis Praktis Pertanian Juga Harus Bisa Berkomunikasi Secara Efektif Dengan Produser Marketers Kemudian Juga Dengan Decision Makers Jadi Sekarang Ini Adik-adik Bisa Lagi Pendiam Oh Aku Pokoknya Study Terus GPA Biar 4.0 Jadi Aku Nanti Kerja Di Mana Bisa Keterima No GPA Is Not Number One Oke Jadi Ada Hal Lain Yang Merupakan Skill Nanti Saya Ceritakan Yang Harus Dipunyai Oleh Adik-adik Sekalian Untuk Bisa Survive Not Just Survive But Competitive Di Era 4.0 Oke Oke Nah Yang New Era Undergraduate Student Ini Untuk Undergraduate Student Adik-adik Sekalian Jadi Sekarang Ini Eranya Tidak Hanya Adik-adik Tau Oh Bagaimana Menanam Jagung Bagaimana Menanam Oil Palm Misalnya Atau Misalnya Kalau Kita Memberi Pupuk Nitrogen Kepada Tanaman Tanamannya Bisa Jadi Bagaimana Jadi Strong Jadi Hijau Warna Daunnya Tidak Hanya Itu Tetapi Juga Harus Tau Tentang Kondisi Internasional Di Luar Sana Karena Mau Nggak Mau Indonesia Itu Kan Punya Competitors Kita Nggak Bisa Survive Agriculture Kalau Kita Tidak Bisa Competitive Oke Jadi Adik-adik Sekalian Ini Generasi Muda Yang Nantinya Harus Mau Nggak Mau Competitive Jadi Cita-citanya Itu Apa Cita-citanya Harus Di Apa Islanya Di 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 Enrich Gitu Supaya Tidak Hanya Oh Aku Nanti Kalau Kerja Kalau Keluar Mau Jadi Pegaya Negeri Dianuk Dianuk Jadi Lebih Diverse Lebih Apa Namanya Mimpinya Di Perbanyak Lagi Gitu Nah Hal Yang Perlu diketahui Adik-adik Ini Saya Sarankan Untuk Study Abroad Study Abroad Artinya Saya Nggak Tau Ada Nggak Study Abroad Di Programnya Di UGEM Ada Ada Nah Misalnya Pergi Ke Thailand Kemudian Learning How To Do Agriculture In Thailand Kemudian Prosesnya Gimana Dia Marketingnya Gimana Karena Kalau Gimana Kita Bisa Kompetitif Kalau Kita Tidak Tau Kompetitor Kita Gitu Terus Misalnya Mau study Broad Ke Amerika Misalnya Ketempat Saya Silahkan Monggo Gitu Oh Di Amerika Kenapa Sih Kok Produksi Soybean Sama Korn Tidak Tinggi Banget Sih Itu Kok Bisa Gitu Gimana Mau Mau Belajar Itu Monggo Tau Gak Saya Disana Itu Juga Kaget Itu Namanya Jagung Ya Allah Tingginya Itu Segitu Terus Kedelai Saya Kaget Waktu itu Tahun pertama Saya Mengajarkan Saya Ikutan Panen Kedelai Dengan Mahasiswa Saya Kedelainya Itu Segini Saya Tingginya Terus Bijinya Itu Sebesar Kacang Tanah Yang Gede Gede Itu Wah Saya Sampai Oh Pantesan Disini Anu Apa Namanya Kalau Tempe Tempenya Kedelainya Berasal dari Amerika Katanya Tempenya Lebih Bagus Bagus Ya Bisa Dimengerti Jadi Amerika itu Supplier Kedelai Nomor Satu Disini Dan Kedelainya Memang Luar Bisa Dan Daerah Kedelai Dan Jagung Itu Memang Di Daerah Saya Di Murei Kentucky Itu Kemudian Jangan Lupa Glocalization Glow Global Lokalization Lokal Jadi Adik-adik Sekali Itu Tidak Bisa Sekarang Hanya Oh Aku Pokoknya Konsentrasi Belajar Aku Kan Sama Ibuku Disuruh Study Di UGM Jadi Konsentrasi Hanya Belajar Tidak Adik-adik Sekalian Harus Networking Networking Dengan Siapapun Tentunya Dengan Orang-orang Yang Kira-kira Bisa Menunjang Karir Dan Menunjang Dream Ya Tidak Misalnya Ber-networking Dengan Seseorang Yang Nantinya Tidak Berdampak Positif Pagi Adik-adik Sekalian Oke Kemudian Juga Collaboration Collaboration Dengan Teman Jadi Sekarang Dari Sekarang Ini Sekarang Semester Lima Ya Itu Kolaborasi Dengan Teman-teman Yang Nantinya Mungkin Setelah Lulus Nanti Siapa Tau Bisa Bekerja Sama Membuat Apa Karena Sekarang Ini Anak-anak Zaman Sekarang Dengan Sekarang Itu Senang Sekali Berkreatif Ya Itu Yang Bedanya Ketikasannya Intinya Kita Memerlukan Leadership Atau Leader Yang Bisa Merombak Semuanya Tidak Merombak Tapi Melakukan Inovasi Inovasi Sehingga Adik-adik Sekalian Education Tidak Akan Terlantar Satu Hal Yang Saya Pelajari Dari Universitas Indonesia Termasuk Ketika Saya Di Sini Adalah Ada Pressure Dari Dari Government Orto Dikti Atau Men Restek Sekarang Ibu Itu Adalah Dosen Harus Doing Research A lot Of Research Bener Enggak Kemudian Kalau Mau Jadi Asisten Profesor Atau Full Profesor Itu Research Itu Sangat Utama Nah Ini Memengaruhi Bagaimana Dosen Itu Mengajar Adik-adik Sekalian Jadi Kalau Dosennya Misalnya Banyak Funding Research Dari Jepang Dari Jerman Dari Mana Kan Sibuk Sekali Adik-adik Mau Ketemu Kan Susah Kan Misalnya Saya Ingat Zaman Dulu Itu Ketemu Gitu Saya Sampai Temen Itu Gini Baca Al-Fatihah Dulu Mau Ini Mau Ketemu Soalnya Dia Minggu Besok Mau Ke Australia Jadi Mau Ketemu Dosen Itu Zaman Saya Sekarang Mungkin Enggak Ya Mungkin Enggak Wih Duk-dukan Banget Saya Ingat Temen Itu Manu Tajuk Dulu Manunya Sembilan Dua Dulu Iya Jadi Jadi Seperti Itu Itu Tapi Bagusnya Gini Kan Kalau ada Dosen Kemudian Punya Fani Terus Pengumah Sama Adik-adik Hei Siapa Yang Mau Penelitian Sama Ibu Ini Nah Itu Sip Ya Tetapi Itu Akhirnya Tidak Ada Upaya Improvisasi Dengan Cepat Bagaimana Mengajar Adik-adik Mahasua Dengan Baik Gitu Jadi Contohnya Saja Tidak Ada Penghargaan Untuk Profesor Terbaik Mengajar Ada Enggak Bu Enggak Ada Yang Ada The Most Outstanding Researcher Saya Dapat Itu 2004 Dulu Dari Presiden Tapi Profesor The Most Outstanding Profesor Saya Dapat Tapi Bukan Dari Ngajar Dari Riset Karena Saya Produktif Waktu Itu Ketika Saya Masih Bertugas Disini Oh ya Adik-adik Sekalian Saya Dulu Di Universitas Bungkulu Selama 10 tahun Mungkin Oke Jadi Jadi Itu Adik-adik Sekalian Jadi Apa Namanya Saya Harapkan In the future Itu Ada Perbaikan Di bidang Mengajar Karena Era-eranya Adik-adik Sekalian Itu Berbeda Dengan Eranya Saya Nanti Saya Tunjukkan Oke Oke Sekarang Ini Untuk Adik-adik Sekalian Skill Apa Yang Diperlukan Untuk Agriculture 4.0 Oh Lihat Oh Ini Mungkin Gak Terlalu Jelas Tapi Saya Kan Ini Yang Paling Tinggi Almost 100% Ini Oral Communication Jadi Adik-adik Sekalian Kalau Sekarang Masih Pemalu Saya Dulu Juga Pemalu Sangat Pemalu Saya Gak Ada Teman Saya Disini Yang Tahu Saya Sangat Pemalu Jadi 100% Ini Oral Communication Jadi Adik-adik Sekalian Kalau Sekarang Masih Pemalu Latihan Berorganisasi Latihan Gak perlu Atif-atif Yang penting Ngomong Di depan Umum Saya Juga Nervous Kadang-kadang Kalau Mau Seminar Eh Mau Presentasi Gini Saya Gak Mau Sarapan Kenapa Kalau Sarapan Terus Nganggu Nganggu Gak 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 Terus Yang kedua Ini Adalah Teamwork And Collaboration Collaboration Teamwork Kita Gak Gak Bisa Kerja Sendiri Era 4.0 Itu Adik-adik Harus punya Teamwork Oke Saya Pikir Adik-adik Sekalian Sudah Punya Grup-grup Kan Ya Punya Grup-grup Itu ya Yang Saling Menolong Saling Membantu In the Positive Way Oke Kemudian Sekarang Nah Ini Yang Merah Ini Ini Oke Saya Mau Tanya Siapa Yang Suka Ngobrol Pake Bahasa Inggris Tujuh Tangan Siapa Yang Suka Siapa Suka Oh My Goodness Gak Suka Ya Oke Unfortunately Ya Adik-adik Sekalian 100% 100 100.00% Need English Language Jadi Adik-adik Sekalian Ini Era 4.0 Mau gak Mau Kalau mau Competitive Harus Bisa Bahasa Inggris Saya Dulu Bisa Bahasa Inggris Juga Kepepet Orang Tua Saya Gak 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 Ikut Yang Namanya Asem Club Gak Gak Masih Ada Namanya Asem Club Disini Jadi Untuk Conversation Di Fakultas Pertanian UGM Ini Jadi Kita Tiap Sore Oh Gak Tiap Sore Sebinggu Dua Kali Gitu Ngobrol Aja Pakai Bahasa Casi Casi Sekarang Kalau inget Saya malu Sendiri Soalnya Saya mau Ngomong Apa Saya Lihat Kamus Saya Terjemah Sekarang Saya Lihat Sendiri Buku Harian Saya Aduh Ya ampun Malu Malu Tapi Biarin Aja Gak Apa Oke Jadi Start Start Talking Inggris Dengan Temen Deket Aja Ngobrol Misalnya Satu jam Atau 30 Dalam Bahasa Inggris Kemudian Tiap Hari Ngedengerin Warta Berita Bahasa Inggris CNN ABC BBC Dengerin Nanti Lama-lama Akan terbiasa Karena Di era 4.0 Smartphone Dan lain Sebagainya Itu Semua Manualnya Pakai Bahasa Inggris Gak ada Pakai Bahasa Inggris Sedikit Tapi Kalau Anda Bisa Mengerti Bahasa Inggris Itu Kedepannya Itu Apa Namanya Insyaallah Potensinya Akan Lebih Tergali Lagi Untuk Dapat Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Harapan Oke Kemudian Ini Lagi Kita Lihat Di Sini Matematik Uh Cuman Sekitar 75% Sementara Anda Berapa Kelas Matematik Harus Ngambil Matematik Satu Dua Tiga Empat How many Berapa Satu Hanya Satu Tiga Masih Bila Tiga Oh Sekarang Berkurang So Gak Bisa Jadi Dulu Oh iya Jaman Saya Jaman Saya Kalau Saya Sebagai Ahli Umu Tanah Saya Harus Tahu Ini Sekarang Udah Nggak Musim Lagi Saya Nggak Tahu Itulah Terus Ini yang Disini Apa Sain Sain itu Biologi Fisika Berapa Kali Biologi Botani Biologi Botani Dan lain Sebagainya Fisika 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 Jadi Lihatlah Ini Skill 4.0 Inggris Nomor 1 Almost 100% Communication Oral Communication And Team Collaboration Tapi Ini Matematik Dengan sign Turun Jadi Itu Di masa datang Sekarang Termasuk Sekarang Oke Nah Ini Lihat Saya Nyalakan Simpulan Sedikit Ini 2015 Ini 2020 Ini 1-10 Skill Ini 1-10 Tapi Berbeda Levelnya Misalnya Ini Nomor Nomor 2 Nomor 2 Ini Coordinating With Others Seperti Collaborating Begitu Ini nomor 2 Critical Thinking Bisa Berpikir Kritis Kemudian Ini Nomor 8 Judgment And Decision Making Memberikan Keputusan Keputusan Ini nomor 8 Service Orientation Jadi Sekarang Itu Para Pencari Pelamar Eh bukan Pelamar Perusahaan Yang akan Menerima Adik-adik Sekali Itu Mencarinya Adalah Ini punya Jiwa Melayani Service Enggak Ya Kalau enggak Out Aja Terus Ini Nomor 9 Active Listening Dulu Mendengar Pendengar yang Baik Pendengar yang Baik Bos Ngomong Iya 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 Sekarang Tidak Lagi Negotiation Negotiation Negotiate Oke Jadi Misalnya Kayak Orang Nawal-nawal Mas Sehari Retail Mobil Berapa Mas 500 Rp Misalnya Lampas Setengah Mas Kalau Dulu 500 Ince Mas 500 Rp Kalau Sekarang Enggak Lagi Oke Pas Tengah Mas 475 Negosiasi Jadi Itu Harus Durati Oke Sekarang Kita Lihat Oke Nah Oke Workforce Itu Bahasa Indonesianya Apa ya Workforce Tenaga Kerja Di Masa Depan Skill Tenaga Kerja Yang Diinginkan Ada Tiga Ini Tiga Jadi Foundational Literacy Kompetensi Karakter Qualities Nah Disini Disini Ini Berbagi Kompetisi Ini Salah Satunya Adalah Saya Samberikan Ya Creativity Anda Harus Kreatif Kemudian Communication Good Communicator Kemudian Collaboration So Ini Anda Harus Punya Kompetensi Ini Kemudian Ini Kaitannya Dengan Bidang Ilmu Kemudian Ini Adalah Karakter Qualities Misalnya Disini Curiousity Jadi Anda Harus Punya Kemau Apa Misalnya Keingintahuan Yang Besar Kemudian Ini Inisiatif Anda Harus Berinisiatif Very Kreatif Kemudian Disini Leadership Punya Jiwa Kepemimpinan Dimana Dapatnya Mungkin Di Classroom Tidak Dapat Tapi Di Organisasi Kemudian Sosial Dan Cultural Anda Harus Open Mind Anda Tidak Bisa Hanya 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 TV Kemudian Oh Kayak Gitu Atau Kalau Ada Orang Dari Golongan Lain Atau Orang Yang Berbeda Anda Menutup Hati Tidak Bisa Jadi Anda Harus Terbuka Dengan Diversity Atau Keanekaragaman Jadi Tidak Bisa Oh Aku Maunya Bergolongan Ini Aja Tidak Bukan Berarti Kita Mau Apa Istilahnya Harus Menerima Semuanya Tetapi Kita Punya Rasa Toleran Pada Orang Atau Kaum Yang Berbeda Juga So Bagaimana Kita Menjenert Era 4.0 Skill Ini Adik-adik Sekalian Ini Jadi Bagaimana Supaya Adik-adik Sekalian Punya Skill Ini Nah Ini Ini Ceritanya Dosen Well Tidak Dosen Sebelumnya Adik-adik Juga Asisten Jadi Oh Orang-orang Yang Belajar Itu kan Sama Aja Dulu Sama Sekarang Mahasiswa Dulu Dengan Sekarang Sama Aja Jadi Aku Kalau Ngajar Aku Pakai Contekanku Atau Pakai Catatanku Yang Dulu Tahun 90 Dulu Aku Pakai Tahun 2000 Dulu Aku Pakai Lagi Untuk Ngajar Ilmu Pemupukan No 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 Oke Jadi Pembelajar Yaitu Adik-adik Sekalian Itu Berbeda Generasinya Berbeda Dulu Saya Nggak Ada Kalau Nggak Tanya Dosen Oke Kalau Dosen Galak Yaitu Nggak Jadi Di Majar Terus Tanya Temen Nya Temen Temen Karena Temen Asisten Asisten Dosen Asisten Dosen Nanya Dosen Jadi Puterannya Banyak Sekali Sekarang Nggak Bisa Lagi Jadi Saya Ngajar Nggak Bisa Pakai Catatan Tahun Kemarin Pakai Lagi Sekarang No Jadi Jadi Adik-adik Sekalian Ini Tiap Tahun Ini akan berubah Di era 4.0 Ini Oke Nih Berbeda Dulu Zaman Saya Saya Nggak tahu Zaman Nya Bu Ainun Ya Bu Ainun Tahun berapa Bu Ainun Masuk Tahun berapa Bu Tahun 2000 Oke Saya Nggak tahu Nanti Bisa dibandingkan Antara saya Dengan Bu Ainun Jadi Dulu Kalah Zaman Saya Ini Education 1.0 Educator As Content Expert Ini Educator Ini Bapak Dosen Ibu Dosen Ini Kita Mahasiswa Jadi Saya Dulu Profesor Tejo Kalah Dengar Ya Ibu Tuti Has Tuti Banyak Sekali Pak Pak Aswar Mas Profesor Aswar Mas Jadi Masih Jadi Kok Terus Gitu Kenapa Si Favorit Ya Tidak Tau Oh Iya Memang Harus Minya Favorit Kalau Engga Semangat Setuju Saya Saya Dulu Kalau Kuliah Juga Kalau Dosennya Favorit Duduknya Di depan Terus Berusaha Untuk Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Beliau Siap Gitu Tapi Kalau Engga Favorit Duduknya Di belakang Nyumput Di belakang Situ Jadi Ini Sumbernya Satu Sumbernya Satu Nah Education 2.0 Educatornya Itu Berkolaborasi Jadi Misalnya Saya Bu Ainun Mungkin Bu Seri Nuriani Pak Ipi Kita Kolaborasi Kita Ngajar Ya Bersama-sama Sekarang Era 2.0 Nah Education 3.0 Educator itu Mentor Jadi Tidak 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 Hanya Teaching Tetapi Kita Mentoring Berbeda Teaching Sama Mentoring Teaching Itu Kalau Adik-adik Sekalian Ambil Mantap Udah Selesai Lulus Bye Bye Profesor Iin Tetapi Kalau Misalnya Mentor Misalnya Adik-adik Sekalian Ikut Penelitian Sama Bu Ainun Ya Ikut Penelitian Dibimbing Tidak Ada Di Buku Kadang-kadang Apa Yang Material Tapi Pengetahuan Skillnya Bu Ainun Itu Ditularkan Pada Adik-adik Sekalian Dan Adik-adik Sekalian Hubungannya Dengan Bu Ainun Tidak Seperti Teacher Dan Mahasiswa Atau Teacher Dengan Alumni Karena Mentor Itu Selamanya Jadi Nanti Adik Siapa Ini Namanya Oke Misalnya Di Ahed Sudah Lulus Dari UGM Itu Aduh Aku Mau cari Kerjaan Ini Bu Ainun Saya Mau Minta Selamanya Sampai Sampai Kapanpun Istilahnya Kita Gak Bisa Apa Namanya Hubungannya Gak Bisa Putus Kalau Mentoring Tapi Kalau Teaching Itu Setelah Lulus Dari Mata Kula Yaudah Goodbye Oke Itu Bedanya Jadi Ini Nah Sekarang Ini Kita Itu Dimana Bapak Ibu Sekalian Atau Adik-adik Itu Dimana Posisi Education Di UGM Itu Gimana Oke Yang Ini Yang Ini Yang Ini Atau Kombinasi Yang Tau Hanya Adik-adik Sekalian Oke Nah Problemnya Oke Di Higher Education Era Sekarang Ini Sangat Komplikatif Ini Lihat Ini Higher Education Ini Hubungan Dengan Teman Ini Kita Punya Ini Game Ini Aduh Aku Nanti Sudah Lulus Mau Gimana Ya Wah Ini Banyak Sekali Banyak Sekali Peluang Tapi Banyak Juga Tantangan Kemudian Ini Mau Jadi Laboran Mau Jadi Profesor Atau Mau Jadi Di Di Kayak Di Kerja Di Bagian Penelitian Di Perusahaan Perusahaan Agronomi Misalnya Kemudian Ini Web Dengan Kurikulum Jadi Ini Komplikatif Sekali Di era 4.0 Semuanya Pakai Teknologi Mau Nggak Mau Nah Sekarang Saya kira Di UGM Pun Seperti Sekarang Jadi Tradisional Itu Education Point Zero Nah Di UGM Saya pikir Semua Dosen Itu Menggabungkan Tipe-tipe Era ini Jadi Era 3.0 Dengan 2 Dengan 1 Jadi Nggak Bisa Hanya Misalnya Adik-adik Sekalian Oh Ya Matau Kuliahnya Satu Jam Berapa Jam Sih Satu Jam Pelajaran Berapa Menit 50 55 Menit Biasanya Diisi Lecturer Atau Diisi Discussion Atau Diisi Apa Ini Di Pertanian Biasanya Apa Tergantung Rata-rata Lecture Oh Rosennya Datang Terus Lecture Lecture Di podium Begitu Atau Jalan-jalan Kayak gini Saya Gitu Yang mana Yang mana Yang jalan-jalan Oh Oke Oke Kemudian Adik-adik Diperbolehkan Memakai Computer Enggak Selama Selama Proses Mengajar Enggak Oke Boleh Oke berarti Artinya kan Kombinasi ya Kombinasi semuanya Tergantung Mata kuliahnya Oke Bagus Sekali So Sekarang Siapa Sebetulnya Adik-adik Sekalian Dan siapa Sebetulnya Kita sebagai pendidik Nah ini Yang membedakan Kita Dengan Anda Saya Saya Dengan Anda Maksud saya Oke Jadi Ini Adik-adik Who are the learners Student Teacher and mentor Jadi Ini kayak saya Itu Maksudnya adalah Era ini Saya nih Boomers Adik-adik Sekalian Nah sebagian Juga mungkin Ibu Aynon Masuk sini Oke Adik-adik Sekalian Masuknya sini Generasi G Kemudian Yang akan datang Agustus 2019 Besok Ini Generasi Z Oke Jadi Ini perbedaan Generasi ini Akan mempengaruhi Bagaimana Sistem Knowledge Itu akan Ditransfer Ke adik-adik Sekalian Dari guru Ke murid Dan dari murid Juga ditransfer Ke guru Oke Jadi hubungannya Berbeda Kayak zaman saya dulu Guru itu Mengontrol Mengontrol Oh Oh ya Ujian Ujian Bahannya Adalah Bahan dari Kuliah Tanggal sekian Sampai sekian Itu Yaudah Hanya itu Sekarang gak bisa lagi Seperti itu Karena Bahan itu Dari mana-mana Bisa didapat Kemudian ini Generasinya Adik-adik Sekalian ini Generasi Y Saya bilang Itu adalah Generasi yang Mini Jadi berbeda Dengan saya Generasi saya itu Lebih Lebih Kita Kami Generasi Anda itu Terus aku Aku dapatnya apa Kalau gini Kalau aku ikut ini Aku Untungnya apa nih Walaupun tidak Kentara ya Di UGM tidak kentara Karena di UGM itu Kita lebih Dididik untuk Kita Kami Tetapi sebetulnya Inside the heart Kalau aku Ngerjain ini Kira-kira aku Untungnya apa nih Itu Jadi lebih ke diri sendiri Nah Kemudian disini 8 jam Dalam satu hari Itu online Bener gak Tidak bisa hidup Tanpa online Kalau pulsanya habis Taduh Tamisan bombay deh Oke Oke Itu Jadi Jadi Itu Sosial Sosial media itu Number one Jadi kalau gak Ikut sosial media itu Dunia serasa Hampa Kemudian kayak Gak punya temen Gitu Jadi Jadi seperti itu Jadi itu bedanya Dengan Yang Eranya Kita-kita ini dulu Dulu Apa namanya Terus knowledge Knowledge juga dapetnya Tidak hanya dari guru Tapi dari mana-mana Anda sekarang misalnya Oh sekarang Oke Mata kuliah Ngambil mata kuliah Ibu tanah Sudah Sudah Sekarang mata kuliah Apa yang berbawa Oh konservasi tanah ya bu ya Sekarang ambil konservasi Tentang apa sekarang yang diajarkan Konservasi tanahnya Topiknya Apa Erosi Oh udah belajar Erosi guli Erosi Good Nah Itu kan informasinya Tidak hanya dari teacher Bisa dari google Banyak sekali Kan yang menurut saya itu Bener gak Nah Jadi kadang-kadang Ah ngapain ikut kuliah Orang aku udah bisa Google ada semuanya Di situ Persis Dosennya juga sama Ah udah capek Google aja lah Ngambil datanya dari situ Sama aja Jadi itu Bedanya di situ Jadi anda-anda sekalian ini Terkadang Mungkin malah lebih Banyak pengetahuannya Secara otodidak Dibandingkan Dosennya yang Uh Misalnya dosennya pengantin baru Eh gak pengantin baru Sibuk gitu ya Jadi Apa namanya Gak sempet Nyiapin dengan perfect Nah ngambilnya dari google juga Nah itu Nah Itu Itu salah satu kelemahannya juga Gitu dengan google itu Kadang-kadang Seperti Itu Nah Kemudian Generation Z Itu adik-adik 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 Sekalian mungkin nanti Adik-adik Jadi adik-adik punya adik Ini Jadi 19 tahun Tahun 2019 Itu adalah Generation Z Ya Jadi ini Seperti ini Generation Z itu Nah kelihatan disini Dan zaman saya dulu Gak ada yang kayak gini Ini bersama nih Orang Empatnya temenan Tapi asik dengan ini sendiri Bukan berarti mereka tidak happy Mereka happy Iya Tapi interaksinya itu Lebih dekat ke smartphone-nya Dibandingkan Individual Zaman saya dulu ya Dekatnya kan Keteman begini Gitu Jadi Nah ini Generasi Z ini Seperti ini Adik-adik Adik-adik kecil kita Oke Nah Kemudian bedanya nih Jadi kalau dulu Zaman saya dulu Atau zaman Bu Ainun Mau Mau email dosennya kan Selamat pagi Bu Ainun Saya ingin bertemu dengan Bu Ainun Hari Selasa Jam berapa ya Bu sebaiknya Gitu kan Ya Sekarang Generasi sekarang itu Saya nih di Amerika ya Hey Prof I want to meet you Can I Ya udah gitu Jadi Jadi beda bahasanya Tapi bukan berarti mereka tidak sopan Bukan Ya Ya itulah Generasi baru Jadi Kalau saya ya Sebagai yang Teacher-nya ya Saya memaklumi saja Gitu Jadi saya lihat Oh generasi Tapi kalau saya punya My S.Y.S. 2 S. 3 Waduh Sofanya Dear Prof. Handayani You know Last night Last time I was worried about Blah 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 Can I see you in your office Tuesday at 5 p.m. So Sangat-sangat Apa ya Kalau bahasa Indonesia Mungkin Apa Culture Indonesia itu Puitis ya Puitis ya istilahnya Jadi Begitu mendayu-dayu Tapi kalau yang era yang baru ini Hey I want to meet you So Hey Do we have class today? Hey Sekarang saya Tanya anak saya Anak saya kemurian 24 tahun Ini nih Teman-temanmu Apa aja semua gitu sih Ngomong sama dosennya Maksudnya Hey Iya ma Oh mama ini kuno Mamanya kuno Ya udah Itu Kemudian Kelemahannya Kalau Kalau jamannya Era Bukan Y Atau Z Ya Era Y Atau millennial Itu Kita tuh bisa Misalnya dosennya ngomong 55 menit Apa Ngajar Itu kita bisa Dengerin kan Kayak ibu ya Kayak mbak ya Dengerin terus nulis Gitu konsentrasi penuh Kalau era yang Anak-anak millennial Atau Z Itu nanti Cuma sebentar Ada di situ bosan Bingung cari Cellphonenya Gitu di bawah Itu Jadi Jadi untungnya ini Saya nih Kalau Kalau berdiri disini Saya tuh bisa lihat Adik-adik Siapa yang pegang cellphon Siapa yang ngantuk Jadi saya bisa lihat Itu Jadi bukan karena Psychic ya Tapi saya bisa Bisa lihat Betul kan Gue enung dari sini Bisa kelihatan ya Iya Kelihatan Itu Sengaja dibikin Seperti itu Ini kelasnya Oke Kemudian ini Saya hanya akan Summary sedikit Jadi ini misalnya ya Lihat ini Era kelahiran 1983-2000 Please Angkat Angkat Tangan Kalau eranya ini Coba Saya mau lihat Berapa persen Oh semuanya ya Semuanya ya Hampir semuanya Bu Yano ya Ini lihat nih Sekarang ini Eranya masih Use technology For entertainment Jadi kalau bosen Dosennya ngobrol aja Gue mau facebookan aja Gitu Kemudian Nah ini Anda nih Kompetisinya Dengan 80 million For jobs Siap-siap Oke Kemudian ini Komunikasinya Biasanya lewat teks Adik-adik Ada yang lebih seneng Ngobrol Ngomong begini Atau pakai teks Teks ya Anak saya juga senengnya Pakai teks Ya Anak saya ini nih Generasi ini Kemudian ini Multitas Multitasnya hanya dua Screen aja Cuma dua Kalau generasi Z Udah five Ini Kemudian Ini Anda sekalian Anda sekalian Fokus untuk today aja Jadi Life for today Life for today Jadi Ah bodo amat future Yang penting Today gue happy Hidup kan cuman sekali Itu masih Nah Itu generasi sekarang Saya soalnya inget Saya tuh Punya mahasiswa dari Indonesia Dan juga dari internasional Itu kan Apa Kadang-kadang Kita kumpul-kumpul Di Amerika gitu ya Terus Ah bu Hidup cuman sekali Nikmati hari ini Ah beda Nah kalau generasi Z Ini Fokus untuk future What will happen in the future Oke Kemudian disini Tapi bagusnya ini Optimistik Jadi adik-adik sekalian Optimistik sekali Oh no problem Aku bisa mengatasi problem Di masa data Sementara ini lebih realistis Oke Nah ini 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 generasi Anda nih Ya Tidak memerlukan Orang dewasa Untuk mendapatkan informasi Anda bisa mendapatkan Dimana aja Kemudian Setiap Anda Feeling blue Feeling gloomy Feeling Ah sedih tuh Langsung Social media Terus baru putus cinta Atau baru 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 ketemu Complicated relationship Nah Itu Ya itu Saya Terus kemarin saya ke Padang Aduh bu sedih bu Kenapa kok sedih Kan udah mau lulus Udah senior ya Sudah Sudah mau lulus Jadi tinggal skripsi Lulus bulan Apa ya Mei lah Mei atau Agustus Kenapa Saya ini masih jomblo bu Hei Emang kalau jomblo Harus sedih Jangan dong Harus semangat Gitu Ya Nah itu diungkapi Itu di voice Jomblo Aku Aku Bu temenan Bu temenan Dan gitu Nanti lihat ya bu Ya profil saya Terus dilihat Jomblo Saya bilang Saya pesen Jangan naruh jomblo lah Disitu Ya Itu Jadi Nah tapi Nggak malu Maksudnya It's okay It's okay Gitu loh Nah generasi Generasi saya Itu malu Mengomong kayak gitu Kalau generasi adik-adik sekalian Lebih terbuka Ngeri saya malu Eh jomblo Enggak Enggak mau bilang Bilang lah Bilang aja Teman deket Gitu Teman yang lalu Enggak Terus ini Ini Bisa belajar Dengan Smartphone Di classroom Atau di outside Kemudian Biasanya itu Nggak suka pakai Ini Nggak suka pakai Jam tangan Saya kan pakai jam tangan Kan ada ini Nggak pakai jam tangan kan Nggak pakai kan Ada yang pakai Jarang yang pakai jam tangan Karena udah ada di cell phone Oke Nah tetapi ini Nah ini intinya nih adik-adik Ya Jadi ingat Mata kuliah yang didapat Ini hopefully Hopefully Ini adik-adik sekalian itu Mendapatkan Apa yang memang Adik-adik Inginkan Atau harapkan Untuk job Di masa datang Jadi semua mata kuliah Yang diambil Atau Apapun yang didapat Dari universitas ini Bisa dipakai Untuk adik-adik sekalian Jadi Teacher tidak lagi bisa Memaksakan Oh aku materinya Mau ini-ini-ini aja Nggak Tergantung market jobnya Itu butuh Tenaga apa Dari adik-adik sekalian Butuh skill apa Dari adik-adik sekalian ini Jadi nggak bisa Misalnya saya ngajar Saya ngajar Advanced Soil Fertility Soil Fertility Saya nggak bisa Mengajarkan seluruh Chapter itu Kepada adik-adik sekalian Karena apa Saya akan milih dulu Kira-kira ini Yang Yang lagi dibutuhkan Di Amerika Serikat Atau di dunia ini Yang topik yang Mana-mana aja Saya lihat Setiap saya mau ngajar Nanti saya akan Fokuskan itu Jadi saya nggak Nggak sama monoton Jadi Mahasiswannya juga Nggak bisa nyotek Homework dari yang Angkatan dulu ke sekarang Eh dulu Buiin Homeworknya Ini kayak gimana Kita nyotek aja Nggak bisa Karena selalu berbeda Oke Kemudian nih Teknologi dan networking Is very very important Oke Jadi jangan lupakan itu Kemudian bagaimana Untuk sukses Nah ini Penting nih Boleh dicatat di Cellphone boleh Di copy juga boleh Oke Intinya Adik-adik sekalian Networking dan Personal branding Start today Kalau belum Mulai Oke Start today Oke Ini supaya sukses nih Dibuka sih Anu ya Rahasianya Oke Networking Yang pertama ini networking Jadi sekarang Masih kuliah Networking is penting Intinya apa To be memorable And leave positive impression In the minds of people you meet Jadi Networking itu adalah Intinya Anda itu Meninggalkan Kesan positif Gitu Jadi jangan Jangan sombong Misalnya Kalau di Saya ingat dulu Di UGM ini Sangat Ya mungkin tidak hanya UGM ya Kalau ada yang sombong Kita kan suka enak gitu ya Lihatnya ya Sombong banget Jadi saya kadang bingung Ketika di Amerika tuh bingung Bedanya sombong Sama confident Saya sendiri juga bingung Jadi kadang-kadang Saya juga tanya sama teman-teman Eh kalau saya gini nih Kesannya confident Apa sombong ya Oh itu kesannya confident Oh good gitu Karena saya gak mau Dibilang arogan gitu Yang jelas intinya Saya itu Mengutarakan apa yang memang Saya alami Dan Saya tidak menyembongkan diri Ya memang kenyataannya Seperti itu Kalau saya bilang bisa Eh bisa Enggak bisa Enggak bisa Gitu Cuman saya satu hal yang dari Jogja yang saya Tidak bisa Tidak bisa Saya lakukan adalah Basah-basih Waduh saya gak bisa lagi Mohon maaf ya adek-adek ya Kalau saya To the point ya Saya gak bisa Dulu padahal saya jago loh Basah-basih gitu Jadi misalnya Dikasih makanan gitu Nah ini monggo Monggo Jeng iin Jeng Suka Wajah suka sekali Waduh 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 mau Pergi ke belakang gitu ya Karena Ya gak Gak suka gitu loh Sekarang gak bisa Aduh gak bisa Saya gak bisa makan ini gitu Jadi Jadi beda Kemudian Intinya apa Communication skill Jadi adek-adek sekalian itu Oke Ini kalau di Amerika ya Kalau saya gak tau Kalau di Indonesia Bu Aino nanti bisa Menambahkan atau mengurangi Di Amerika itu Oke mas Siapa ya Yang gampang deh Mas siapa Mas siapa Mas siapa namanya Come here mas Eko Oke Mas Eko So Oke come Healthy Caranya Indonesia Caranya UGM Salaman gimana Misalnya salaman Kalau gitu Salaman Ini contoh yang bagus Bener ya Oke Salaman Nah kalau Sekarang nih Kalau adek-adek sekalian Mau Apa namanya Wawancara Dengan pengusaha asing Oke Tidak perlu harus kayak gitu Oke saya bilang gini Nice to meet you Lihat mata Oke Lihat mata Ya Gini Jadi gak bisa Misalnya Oke saya bilang Mas Ahid ya Saya bilang Saya gak bisa gini Oh Nice to see you Mas Ahid Mata saya tuh kesana Jadi harus gini Gitu Kemudian Ini harus strong Coba Strong Gini Jadi gak bisa gini Maaf ya Karena ini beda dengan Jepang ya Jepang itu kalau salaman Gini Jadi tergantung perusahaannya nanti ya Nih kalau salaman gini nih Jepang nih Jadi Jadi Maaf ya Oke Jadi Strong Strong gini mas Nah gini Oke This is Di Amerika kayak gini Oke Jadi itu terus harus Kalau ngomong langsung Langsung mata dengan mata Begitu Oke Karena kalau kita Lihat yang lain Jadi gak sopan Oke makasih mas Eko ya Oke Sekarang ya Yang kedua Oke Personal branding What is personal branding Personal branding is The concept is You are trying to make yourself Marketable to the professional Sell yourself In a good way ya Yang maksud sell yourself Itu apa Unitasnya Anda itu apa Misalnya nih Saya Apa namanya Saya senangnya penelitian Misalnya ya Misalnya aku lihat Sama Bu Bu Ainun gitu Bidangnya apa Bu Ainun bidangnya apa Maaf Bu Ainun Mapping Nah mapping Oh ini The root of Precision egg ini Oke Mapping Jadi Adik-adik sekarang Udah tau kan Sekarang saya udah Penelitian sama Bu Ainun Dua tahun Berarti udah ada Kayak Keunikan Yaitu aku tuh Jagonya mapping Walaupun belum jago banget Karena belum lulus S1 Gitu kan ya Jadi Itu dipupuk aja Dari Dari rasa suka Itu dipupuk Jadi itu Marketer kayak saya dulu Waktu saya masih kuliah Saya itu Senang sekali Melakukan penelitian Di bidang biologi tanah Saya gak tau Saya seneng aja gitu ya Nah itu Itu yang membuat saya Marketable itu Kemudian saya suka Membaca Suka membaca Jurnal-jurnal asing Saya buat summary Gitu untuk skripsi saya Dan ternyata itu berguna Sampai sekarang Itu bagaimana Itu bagaimana Waktu itu dosen saya Zaman dulu ya Duk Kalau mau ini Mau skripsinya Biar cepet Karena saya Pengen cepet-cepet lulus Karena sulung kan ya Caranya gini Buka jurnal Terus dibaca Dibacanya gak perlu Semuruhnya Abstraknya itu dibaca Kemudian Sama konkursinya belakangnya Terus diringkas Diringkas pakai kartu Kecil-kecil gitu Kartu kecil-kecil gitu Terus ketika buat skripsi Di literatur review ya Namanya apa Bahasa Indonesia ya bu Literatur review itu Pinjauan pusatnya Wah Saya udah diri-diri itu Kecil-kecil itu Banyak Jadi udah tenang Nah itu terbawa Sampai sekarang Ketika saya nulis Publikasi Artikel ilmiah Presentasi Saya punya bendelan-bendelan Itu banyak Tuh Oke jadi Nah ini Kuncinya apa More Untuk apa More competitive Jadi kalau udah punya Personal branding Itu kita jadi More competitive Apalagi sekarang Namanya adik-adik sekalian Udah di internet Mas namanya siapa mas Hikman Iqbal Iqbal siapa Iqbal Hidayat Punya Facebook mas Punya Punya Instagram mas Punya semuanya Snapchat Itu Discord Oh enggak Oke Jadi Nah ini Ini kalau Ini kalau Mas mbak Sekalian google Itu kan udah ada namanya Instagram udah ada disitu Nah ditambahin Jangan hanya Itu Ikut Kompetisi apa Saya tahu Di UGM banyak sekali Kompetisi Segala macam Dan nasional Dan menang juga Ditambahin Misalnya Ada Kompetisi tentang Poster Presentation Misalnya Nanti nama Mas Iqbal Mas Iqbal ada disitu Jadi ketika google itu Tidak hanya Instagram Atau Facebook Tapi ada yang lain Jadi itu udah Udah mulai dipupuk Dari sekarang Jadi mumpung sekarang Udah semester Lima Ya sebelum lulus Cari Something else Yang di luar Classroom activity Untuk Meningkatkan Ini nih Branding ini Ya Nah Sekarang Resetnya Nomor satu Nah catet nih Catet ya Nomor satu Building your story Jadi tiap hari itu Harus ada story Yang profesional Yang memang nantinya Kalau anda lulus tuh Ini loh saya Ini loh saya Jadi Apa More marketable Gitu ya Jadi ini Perhatikan Perhatian pada strength Kekuatan anda apa Kekuatan anda apa Passionnya apa Kemudian Anda itu sudah punya Accomplishment apa Anda pernah juara apa Atau anda punya prestasi apa Anda membantu Misalnya menjadi asisten dosen Di mata kuliah apa Membantu apa Jadi Intinya Adik-adik sekalian tuh Belajar tuh Tidak hanya di classroom Tapi ada di luar juga Oke Istilahnya kalau di Amerika tuh Get education An education Not just the degree Jadi dapat pendidikan yang lain Tidak hanya degree Oke Ini saya tulis disini Jadi Get an education Not just a degree From UGM Oke Kemudian Caranya adalah Mulailah dengan Anda tuh keunikannya apa Mikir-mikir sendiri Sampai rumah nanti Ya Atau weekend ini Duduk Merenung kira-kira keunikan Anda Itu setiap masing-masing apa Oke Punya buku harian Yang bisa menuliskan itu Atau di cell phone Kemudian habis itu Anda Membuat ini Peta Peta mimpi Atau weekend Kalau habis lulus itu Mau ngapain Mau ngapain aja sih Nah Ditulis itu Oke Kemudian sekarang yang kedua Tadi kan building your story Yang kedua Making your narrative public Jadi kalau bisa Hopefully bisa Itu Apa namanya Tadi yang Yang sudah ada Keinginan Accomplishment Dan lain-lain Itu ditulis Jadi disini bisa Berbagi IED Dengan reputasi Melalui Social networking site Misalnya LinkedIn Facebook Twitter Blogspot Personal website Atau apa saja Jadi upayakan Karena generasi Ya ini berbeda dengan Saya gak punya blog Gak apa-apa Udah ngetalk Sorry Bukan gak tahu Udah tua Gitu Oke Kemudian Remember To keep the messaging Positive and focus On highlighting Your personal Oke Kalau ada di Facebook Atau ada yang lain Itu Bisa nyinyir ya Nyinyir atau kayak Meredakan Cuekin aja Jangan membalas Karena semuanya itu kan Terekam ya Di sosial media Jadi selalu Omong yang positif aja Yang positif-positif Yang lain Jangan Oke Jangan Ingat Ini personal branding Untuk future Oke Jadi jangan misalnya Posting Posting nih ya Posting foto Yang anda Misalnya Doing something Yang not good Misalnya Maaf Poster Misalnya Kalau di Amerika Drinking Ya Misalnya dengan minuman keras Minum Atau Smoking Itu bukan good image Sekarang Oke Atau bertatu Misalnya Tantunya tidak permanen Tapi di Facebook Hmm Kayak gini Nah itu Kan orang mikirnya Ya memang tidak permanen Tapi kan Oh Oke Jadi jangan 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 Meracuni diri sendiri Ya Jangan Jangan mengkolusi diri sendiri Kemudian Nomor tiga Take control Of your story Jadi jangan Jangan nyuruh Orang lain Jadi jangan Jangan nyuruh Misalnya Eh Tolong dong Buatin profil Ini ini Ya kan Orang lain Tidak tahu Jadi Biar sendiri Apa-apa sendiri Oke Apa-apa sendiri Khususnya untuk Untuk yang branding ini Ya Jadi It is important You take control Of your narrative Rather than Letting others Do it for you And then Usahakan Ya Di Social media itu Ya Fan-fan Anda Atau yang melihat Anda itu Oh Ini Mbak siapa namanya Ini Mbak Mbak Femi Misalnya Oh Mbak Femi dari UGM Itu Ini Sedang penelitian Tentang Nitrogen Sekarang Misalnya Kayak gitu Jadi Jadi Orang itu Dibuat tahu Menyadari Oh Nitrogen Terus sekarang Misalnya Mas Mas siapa namanya Mas Jeffrey Misalnya penelitian Tentang jamur Misalnya Mikorisa Misalnya Oh Sekarang lagi penelitian Mikorisa Dan mungkin Misalnya saya Dari perusahaan Mikorisa Misalnya yang Menelitian Oh Aku suka blog Blognya Mas Jeffrey Mungkin akan saya undang ke lab saya Nah Kayak gitu Jadi intinya gini ya Dengan online Dengan Apa Misalnya Saya Saya menulis publikasi Publikasi saya itu Tidak hanya dibaca oleh Orang UGM Atau orang Unan Atau orang Malang Tapi seluruh dunia Dan saya Sampai detik ini Saya tuh Apa ya Kadang-kadang merasa Ini keajaiban dari Allah ya Jadi Tulisan yang kita tulis Itu Tidak sadar Tidak Kadang-kadang Secara Surprise gitu Sampai ke tempat orang Yang saya tidak pernah terduga Misalnya Sebagai contohnya Saya dulu di Universitas Bengkulu Saya Profesor muda Waktu itu disana Disini namanya Lecturer ya Dosen muda ya Kemudian saya tuh Menulis artikel Di jurnal Di Lampung Kalau gak salah Saya berturut-turut Jadi artikelnya itu Part 1 Part 2 Part 3 Terus ngerti apa Dan saya dapet telpon Dari Mahasihwa Pasca Sarjana Di IPB Dan juga Profesor di IPB Nelfon Saya bilang Bu saya dapet nomor Nelfonnya Ibu dari ini Dari jurnalnya Lu ada apa Ini bu Saya mahasiswa S3 Saya mau penelitian Di tempat ibu Maksudnya penelitian Dimana Ya di Bengkulu Oh Oke Terus gimana ini Ya ibu pemimpin saya Nah saya kan Bukan dari IPB Oh gak apa-apa Kita punya Punya policy untuk itu Jadi saya itu Ketika saya di Bengkulu Padahal mayoritas kan Undergraduate ya Student disana Saya punya mahasiswa S3 S2 Yang bekerja Dengan saya Untuk Ya untuk disertasinya Untuk tesisnya Gitu Jadi Kita gak pernah tahu Apa dampak Dari tulisan kita Tapi remember Always focus Oke Jadi jangan masukkan Yang pribadi-pribadi Yang Termehek-mehek Atau yang Itu ya Yang curhat-curhat itu Oke Kemudian Mencoba Mencoba Menghubungkan Hal yang lalu Dengan yang kini Maksud saya Begini Misalnya saya Saya dulu di Indonesia Mengerjakan ini Saya hubungkan dengan Apa yang saya kerjakan Di Amerika Kalau adik-adik sekalian Mungkin apa yang Dikerjakan dulu Di high school Misalnya Yang kira-kira Ada dampaknya Sampai sekarang Bisa dituliskan Everyone Has Uniqueness Jadi jangan khawatir Just like Prinsipnya orang Padang itu ya Kalau di Padang itu kan Orang jualan Jualan rendang Di sini terus Mereka gak apa-apa ya Karena punya uniqueness Sendiri-sendiri Rasanya sendiri-sendiri Oke Gak perlu takut Oke Jadi itu Network Network Ini yang terakhir Network 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 Jangan lupa Misalnya dengan saya Sekarang Oke Bu Bu Tanya emailnya doang Nanti kalau aku mau Tanya-tanya Monggo Oke Jadi kalau ada Expert yang datang Atau siapapun Bernetworking Open your heart Gak usah malu-malu Semua orang sama Oke Jadi Di sini Intinya adalah Make sure That Apa Your personal brand itu Oke Bisa Konsisten Secara konsisten Dikomunikasikan Lewat Social media Oke Kemudian Make sure Secara fisik Itu selalu Build new relationship Kemudian Broaden your Professional network By visiting local Networking events Professional meeting Or social event Jangan lupa Mulai sekarang Kalau belum dimulai Ikut event-event Yang misalnya Hiti ada Hiti ya Bu ya Himpunan Emu Tanah Indonesia HPT Mungkin Yang suka ada Meeting-meeting itu ya Pak ya Eh Pak ya Bu ya Jadi ikut itu Untuk pengalaman Mencari koneksi Oke Jadi jangan Hanya belajar Di classroom saja Oke So Ini pesan saya Be a star Where you are Oke So be a star Where you are Tidak harus Star the whole Indonesia Be star where you are Jadi mana dulu Sekarang di UGM Jurusannya apa Kemudian lebih kecil lagi Apa Jadi Intinya Intinya Do your best Kayak saya Waktu saya di Bengkulu Saya juga sebenarnya sedih Aduh Aku tuh dari UGM Kok Aku kerjanya di Bengkulu ya Kadang-kadang teman saya bilang Ih kasihan deh lu Di Bengkulu gak ada listrik Kadang-kadang Jadi gitu Kemudian Juga kadang-kadang Teman-teman kuliah saya dulu gitu Mulai Aduh kasihan banget Tempat lu gak ada McDonald's Sedih katanya gitu Jadi Itu teman-teman biasa kayak gitu Walaupun kelihatannya bercanda Tapi itu Sakit loh Jadi Jadi Tapi Saya punya prinsip Be a star where you are Jadi saya do my best Saya selalu Kalau misalnya gini ya Kalau dulu prinsip saya Waktu kuliah ya Kalau dosen itu Yuruh saya Kasih tiga list ya In Do this This Saya kerjanya 5 atau 6 Jadi Dosennya tuh Saya bilang dosennya sampe Terkiwir-kiwir Jadi bilang Apa yang udah kamu kerjain ini Oh Aduh terima kasih Aduh ya Oh kamu ini Ini Gitu Selalu Selalu gitu Forever Oke Selalu begitu Oke Jadi Jangan hanya Ah dosenku kan Menurutnya cuma tiga Tiga aja cukup Do your best Berikan yang terbaik Dari anda Oke Dan nanti hasilnya Apa Hasilnya tuh akan kelihatan Kalau anda mencarinya uang duluan That's not good Karena uang itu akan datang belakangan Bukan berarti saya pengen Anda miskin Anda miskin Tidak ya Tapi maksud saya tuh Ketika Kita sekarang Menuntut ilmu Dosen itu ilmunya Banyak banget Kadang-kadang tidak cukup Ditulis di buku Take advantages of that Like sekarang Ibu Ainun Ibu Ainun Take advantages of Pengetahuannya Bu Ainun Sekiranya Bu Ada yang bisa dibantu Apa bu Begini Itu 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 gak bisa ternilai Dengan uang Saya itu ya Alhamdulillah Sampai saya bisa Seperti sekarang itu Karena mentor-mentor saya itu Selalu memberi kesempatan Ya Kayak saya waktu itu Asisten Aduh Asisten apa ya Namanya Klimatologi Ya saya itu Asisten klimatologi dulu Ada asisten klimatologi disini Oke Kemudian saya asisten Imu tanah umum Ada kan Belum Terus Imu tanah dan pemupukan Kalau dulu Ada gak Menteri gue Kemudian Fisika tanah Jadi Jadi saya itu Pokoknya waktu itu Karena kurang kerjaan juga Karena kan anak kos Anak kos kan Kalau sampai rumah kan sedih Jadi harus sibuk Oke Oke Jadi sekarang intinya ya In summary Stay consistent Oke Kemudian Remember Kalau lagi promosikan diri sendiri True self Ya Jujur pada diri sendiri Dan juga Remember the value Oke The value Jangan emosi Kalau Menulis Untuk social media Itu yang paling penting Kemudian Intinya Balance Balance Adik-adik sekalian Kemudian Kemudian Nanti akan menjadi Passion Passion akan menjadi Experience Oke Jadi itu Tiga itulah yang akan Mengangkat Personal branding anda Oke Saya hanya akan Berbagi Jadi Saya kira di UGM Sudah melakukan ini Ini yang salah satu contoh Get education Not just a degree Itu adalah Di upgrade Misalnya ini Soy judging contest Kan ada ya Di Indonesia juga Kemudian ini crop judging Beat judging contest Beat atau gulma Kemudian ini Flower judging contest Kemudian ini Apa namanya Animal science Ayam kalau gak salah Kemudian ini flower Ini poster session Untuk research competition Jadi ini Ini yang saya bilang Education Di luar classroom Anda harus join ini Supaya Anda lebih kaya Di bidang uniqueness tadi Kemudian Ini yang lain Ini untuk Related to precision agriculture Ya Jadi Kita ada matakulah Namanya drone Ya Jadi ada matakulah ini Jadi ini Precision agriculture Di sana Utama Dan harus ambil itu Mudah-mudahan Nanti di Indonesia Juga seperti Ada matakulah ini Kemudian Ini salah satu Well Salah satu Quote yang saya suka Ya If you are thinking Year ahead So a seed If you are thinking 10 years ahead Planet tree But if you are thinking 100 years ahead Educate people So education is very Very important Dan Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya